kayak gini gue paling gak suka ditunjuk-tunjuk Allah wakbar halo 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 dimana bang ini saya udah disini ya di mana lo ini ini udah serlokan lo disini titiknya gua cari dari tadi udah muter-muter enggak ada ini dimana eh lo nggak usah kasar-kasar lo mendingan ini lo takut apa gimana lo serlock ini gua dititiknya disini enggak ada lo dimana enggak ada kaya kata takut bagi gua geram gue men gimana orangnya ini coba sambil cari men coba share coba lo serlock lagi serlock lagi lo disitu kalau serlock lo elo dari tadi serlock-serlock gua udah muter bangun tes bos ilmu menggak ada ini gua di tempat lapang nih ini titik serlock lo udah di oh bilang aja lo takut kan coba gua ya udah coba lo serlock lagi satu kali lagi lo jangan jangan ngelabungin gua lo gua tunggu serlocknya itu gua udah serlock coba nanti gua lihat dulu coba ini dari tadi udah serlock udah serlock dicari-cari nggak ada coba lihat serlocknya lagi satu menit dari sini men coba diarah barat coba sambil cari men apa jangan-jangan yang itu men yang orang bukan men yang ini ini sini men sini men apa ini oh ini serlocknya kesini nih Anda Bang yang yang nyuruh saya kesini ya mau ngetes ilmu gimana katanya lu sakti bisa dibacok kata siapa saya sakti kata orang-orang gue pernah kata orang-orang bang terus abang penasaran apa gimana saya penasaran abang pengen tahu rasanya dihantam sama saya gitu mau gimana mau gimana mau gimana mau gimana pengen gitu mau gimana mau gitu nanti dulu urusannya apa lu urusannya apa lo pengen ngetes ngetes gua lu enggak terima apa gimana nggak terima nggak terima masalah masalah apa kita apa perlu pernah ketemu apa enggak belum gua belum pernah nyari masalah sama lu lu sebelum melawan bos gua lu lawan dulu gua Oh ini bosnya yang kecil segini eh jangan meredek bisa mau bos gua ya apa kau punya mati disini jangan nunjuk-nunjuk kayak gini gua paling enggak suka ditunjuk-nunjuk Allah wakbar nanti dulu kita mengen bicara dulu baik-baik anda posnya ini dua ini anak buah anda jadi anda tujuannya ngundang saya kesini mau duel duel sama siapa sama kamu apa sama anak buah kamu sebelum lawan gua nanti dulu jaminannya apa bos gua nggak mau buang-buang tenaga ngapain jaminannya ada motor motor apa ini motor gua dua dan uang satu gepak kalau lu bisa ngalahin gua ini motor buat lu ngalahin lu apa anak buah lu anak buah gua ngalahin anak buah Oh jadi gini-gini tenang-tenang saya runding enak nih kalau kayak gini men kita enggak usah enggak usah apa nyari motor kedeler katanya kalau kita bisa ngalahin dua anak buahnya ini dikasih motor dua ini bener tapi janganin kerjaanji loh nah dua nanti dulu tapi kalau lu kalau lu apa jaminannya nyawa lu kalau gua kalah gua satu minggu cuci kaki bos kamu itu gua minum airnya bisa gitu nggak bisa gitu seharusnya kau masih gua yang kenceng ngomongnya nggak kedenger lo ngomong apa lo menyeh-menyeh jadi preman menyeh-menyeh 5 miliar rupiah gitu kalau calok lu baru punya ilmu segitu udah sombong bukan sombong orang-orang kayak kalian ini harus disombongin apa jaminan udah gua bilang kalau gua kalah semua ilmu gua gua berkasihan sama lubang awas selalu lo tahu lo memang ketua preman lo bosnya preman tapi lo belum punya ilmu sekecap nyata seciduh metu sekecap nyata kalau gua Bang gua punya ilmu gini Bang anaknya anak buah lo berdua bisa gua bisa gua kerjain Bang lo percaya enggak nih anak buah lo berdua siap dulu khadir mereka melawan Bosnya fuah Wih mau gimana Sembuh gitu Bang nanti ini mah cuma ... bang bang nanti bang slow lo kenapa ngantem bos lo bang 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 itu gua baru perlihatkan sedikit aja gua bisa anak buah lo bisa ngehajar lo sendiri nah perjanjiannya bukan sihir perjanjiannya kalau gua kalah sama anak buah lo ini gua kasihin semua ilmu gua lo biar jadi ketua preman jangan menyek kayak gitu ilmu apa ilmu apa ya udah sekarang tuh depin aja mau bosnya langsung yang turun sekarang duel sama saya apa mau mau satu-satu mau satu-satu maju siapa gimana ngelahin anak buah-buah tapi lo bisa ngelahin gua nanti dulu selong dulu bos lo masa bosnya langsung turun anak buahnya ini gimana ini jangan melomongin gua udahlah tiga aja langsung turun bos gua takut bos ada nih nggak takut sama turun aja tiga-tiganya lah langkah dulu met anak buah-buah baru gitu kita pencet aja pelernya ini uangnya berapa juta itu ini ada 300 juta isinya gua habis ngerampok tadi sini dulu sini gua bisikin dulu gua bisikin gua nggak butuh uang uang haram titik Oh lu jangan sesuji lu ini uang bro jaman sekarang susah jadi duit jadi gua harus ikut toren lo enggak gini aja deh sama satu aja saya nggak perlu motor saya nggak perlu uang haram kalau anak buah lo berdua kalah lo harus ikut saya kepada epokan baca sahadat ikut sholat ikut baca sholat ikut ngaji apa itu sahadat woi yang dulu anak buah gua kalau udah coba suruh bangun saya Abdul Qodir mereka berdua seperti mendengar musik joget joget ini anak buah lo kenapa bang anak buah lo kenapa itu anak buah lo kenapa itu anak buah lo kenapa siya Abdul Qodir mereka mencekik bosnya gimana bang ini anak buah lo mesti ngelawan kamu itu gimana ini bukan gua nggak pakalan ini anjir aja yang mana ini oh kalian harus turut sama gua gua udah kasih ilmu sudah mau gimana kira lu yang punya ilmu gua juga punya ilmu seperti lu mau apa ilmunya Hai berdua sih ngelaki tujuan bos oke masuk hati-hati bos mana Mana Sudahlah bang Mendingan tobat Buang-buang ilmu Buang-buang tenaga Ilmu hitam itu gak usah disombongin Agak belas sana men Gua gak sudi tobat Enak aja Siapa lu yang nyuruh gue tobat Atau apa jadi preman Ecek-ecek Orang-orang saja tidak berani melawan gua Dan suruh tobat Seorang diri nyuruh gue tobat Saya ikutin Ayo mau dimana Sini gelap-gelap Ajar dia jangan malam-malam gua Udah lah bosnya aja yang maju langsung Gimana Bosnya Masih mau maju Sakit nih Sakit Wah panas Panas Mau disembuhin gak Sembuhin Tambah panas lagi Biarin Biarin mereka kepanasan dulu men Biarin mereka kepanasan Nanti kita Siksa mereka ini Tapi yang jelas Tiga preman ini Jangan kita lepaskan begitu saja Kita harus kerjain mereka Sampai kita puas Sampai Semua sahabat-sahabat kita puas Tambah panas lagi Siapa yang sialan Siapa yang sialan Kalau layarnya seperti dirumung rang-rang Gimana Enak gak jadi preman Tiap hari kerjanya apa disini Sakit kepalanya Dimana Tiap hari kerjanya apa Malak Oh gitu Kenapa nantang gua Nantang gua kenapa alasannya Sojago siapa yang sojago Lo ngeliat gua dimana Di youtube Kalau gua sakit nih Palanya sakit Oh gitu Tambah sakit lagi Nah Gimana Masa preman nangis Sembuhin Sembuhin Oke Mau saya sembuhin ya Oke Sakit matanya Mau disembuhin Mau disembuhin Bukan sembuhin namanya ini Oh yaudah Mau disembuhin Sakit kelinganya Gimana Mau tobat gak Kalau tobat gak mau Berarti Yaudah Kalau gak mau tobat Saya sembuhin Sakit pelernya Badannya mereka Seperti kena setrum Gimana Gimana Enak Biarin men Biarin men Ini biarin Seperti kena setrum Dulu Kekejutan Hah Ngapain Kita dikasih Dua motor ini Katanya Kalau kita bisa Ngalahkan Anak buahnya Tenang aja Berarti Ini Kita Jangan mikirin Motornya Jangan mikirin Uangnya Katanya uangnya Ini Ada 300 juta Katanya Coba kita cek Kita cek dulu Ini uangnya Tapi uangnya Kok di dompet Ini Lu dompet Dari mana Ini Nyopet Abis ngerampok Abis ngerampok Oh gitu Abis ngerampok Sakit perutnya Ngerampok Ini kayaknya Punya perempuan Ini tasnya Coba saya lihat Dulu isinya Ini BH Ada BH juga Ini handphone Juga Barang-barang Berharga Juga Ini Uangnya Masya Allah Oh Gitu Berarti Kerjaan kalian Ini Nyopet Malak-malak Orang Sudah berapa Tahun Sudah lama Mau taubat Tidak Sakit perutnya Sakit Biasa Kalau nyopet Ngambilnya Pakai apa Pakai tangan Pakai tangan Coba lihat tangannya Kita patahkan Tangan kanannya Kita patahkan Karena tangan-tangannya Ini nih Kalau dibiarin nih Buat nyopet Sekarang ayo Kalau mau nyopet Silahkan Suruh tobat Tidak mau Tidak Aduh Sakit Tolong 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 Aduh Sakit Apa men Butain matanya Sebelah aja Gimana Masih mau jadi Preman kayak gini Katanya lo tadi Nantang Mau ngetes ilmu Ampun 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 Gimana rasanya Mata picok Sakit Sakit Gimana rasanya Mata picok Sakit 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 Seperti kena Setrum Biarkan kita Siksa Habis-habisan Kita liatin aja Men Kita siksa Habis-habisan Tapi Walaupun Udah kayak gini Kalau mereka Mau tobat Masih Ada Kesempatan Kita jangan Egois Kita jangan Mengikuti Hawa nafsu Karena Allah pun Wallahu Yaqbalu Taubat Al-Abdi Malam Yugorgir Allah Masih menerima Taubat Hambanya Selagi Ruhnya Belum sampai Tenggorokan Jadi kita tetap Beri kesempatan Kita tanya Satu kali lagi Mau taubat Enggak Enggak Mau taubat Tambah Setrum lagi Cara beli produk Kimmercon Di akun Shopee Ketiki Mercon Al-Hikmah Di pencarian Shopee Kemudian Disitu akan muncul Berbagai produk Kimmercon Mulai dari Madu Jamu Sakti Kimmercon Kemudian Kapsul Herbal Daun Kelor Kemudian Kapsul Herbal Daun Bidara Garam Asma Kulit Kijang Air Karomah Semua Ada Madu Rukia Cap Mercon Adalah Madu Asli Yang Sudah Dirukia Di Asma Disuhu Dikepoh Oleh Guru Besar Kimmercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala Penyakit Medis Ataupun Non-medis Jika Anda Minum Madu Mercon Bisa Mengeluarkan Aura Negatif Yang ada Di tubuh Anda Baik Santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan Luntur Dari Tubuh Anda Untuk Info Pengusanan Di Nomor Whatsapp 0812 14 68 40 98 Terima Kasih